Dua warga Kolaka Utara korban gigitan anjing liar dirujuk ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka Rabu Malam untuk dirawat intensif. Teror anjing liar menghantui warga Kolaka Utara setelah sejumlah warga menjadi korban gigitan anjing beberapa hari terakhir. Hudia 69 tahun warga Kelurahan Lasusua harus dirujuk ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka RSPG Rabu Malam untuk menjalani perawatan luka bagian muka dan tangan. Hudia merupakan salah satu dari 17 warga Kabupaten Kolaka Utara korban gigitan anjing liar. Karena kondisinya semakin kritis, dua korban harus dirujuk ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka, sementara 15 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit Kolaka Utara. Menurut kepala ruang perawatan nilam RSPG Kolaka, dua pasien korban. Perawatan gigitan anjing telah ditangani dokter spesialis bedah dan mata. Setelah dimasuk di rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka itu diadakan tindakan debris demand oleh dokter spesialis mata. Itu sudah dilakukan dengan anestesi general. Warga Kolaka Utara saat ini was-was beraktivitas di luar rumah karena dihantui teror anjing liar di sekitar pemukiman. Dari Kolaka, Asdalantoro, Anews memberitakan.